Bab Minus 1945 Pemindahan Posisi Raiden menggunakan fisik chakra untuk berpindah tempat dengan dirinya sendiri. Ini juga merupakan cara perpindahan posisi yang dipelajari Raiden setelah Rasmus secara paksa memisahkan tubuh Raiden dengan fisik chakra. Hari ini, pada saat kritis ini, dia menggunakannya untuk pertama kali dan berhasil melarikan diri. Selain itu, dia menggunakan burung rok raksasa yang berpindah tempat dengannya untuk melukai Kira dengan parah. Berengsek! Kali ini, Kira benar-benar menjadi marah dan ingin segera mencabik-cabik lawannya. Bagaimanapun, dirinya adalah pengikut gengis Han, serta memiliki kekuatan superior. Hari ini, dia malah dilukai oleh orang lemah seperti Raiden. Reputasinya sangat terdampak dan posisinya di sisi gengis Han bahkan bisa terancam. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, hari ini Kira harus mengambil kembali tungku sembilan provinsi, sekalipun hal ini akan menyinggung keluarga Holanda. Raiden mengelak dan tiba di depan Mesya. Gerakan yang bagus. Mesya itu juga tidak menyangka bahwa Raiden bisa melepaskan diri dari masalah dengan mudah menggunakan cara ini. Dia mengira Raiden akan menyerah, tetapi tanpa diduga, dia menggunakan jurus untuk melepaskan diri dari kepungan. Adegan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Dewa perang Raiden, cepat lari! Tinggalkan saja kami. Edgar dan yang lainnya hanya bisa diam-diam berdoa untuk Raiden di dalam hati mereka, berharap Raiden bisa melarikan diri dengan lancar. Bocah yang hebat bahkan, Marsikal Walker juga tidak bisa menahan diri untuk memuji saat melihat ini. Dia berpikir di dalam hati, pantas saja keluarga Holanda ingin mengundang pemuda ini ke Akademi Namayan. Jika diberikan waktu, masa depan pemuda ini akan tidak terbatas. Marsikal Walker segera memutuskan bahwa jika orang ini bisa melarikan diri, dia akan melindungi Edgar dan kelompoknya agar bisa berternan dengan Raiden. Hal ini mungkin akan menguntungkan negara galar di masa depan. Ayo pergi! Mesya itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera membuka jalan di depannya, bersiap untuk terus membawa Raiden keluar dari sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Melihat ini, Yo segera memimpin pasukan dan terus mengepung Mesya Seraya menutup jalan keluar Raiden. Di bawah pengepungan prajurit, Yo dan Kira bekerja sama dengan pasukan Gengis untuk menyerang dari depan dan belakang. Tidak lama kemudian, Mesya dan Raiden pun dikepung dengan ketat. Faktanya, dengan kekuatan Mesya, dia bisa menerobos sendiri. Namun, dengan Raiden sebagai beban, dia harus menoleh setiap mengambil tiga langkah untuk menjaga keselamatan Raiden. Jika tidak, jangankan petarung ulung seperti Kira dan Yo, bahkan prajurit pasukan Gengis biasa yang maju juga bisa menangkap Raiden dengan mudah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raiden menjadi beban bagi orang lain dan merasa tidak berdaya. Kamu pergi saja Raiden berkata, tinggalkan saja aku. Jika seperti ini terus, tidak ada satu pun dari kita yang bisa pergi. Raiden tidak ingin melibatkan anggota keluarga Holanda, jadi dia berinisiatif untuk tetap tinggal. Meskipun tungku sembilan provinsi diambil oleh mereka hari ini, itu juga hanya bersifat sementara. Ketika dirinya memiliki kekuatan di masa depan, dia bisa datang dan mengambilnya kembali. Tidak bisa apakah kamu tidak ingin pergi ke Akademi Narmayan. Mesya itu juga sangat bersiteguh dan berkata, aku harus mengirimmu ke Akademi Narmayan. Ini termasuk cara untuk membalas budimu. Membalas budi. Ketika Raiden mendengar ini, dia sontak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia dan Mesya dari keluarga Holanda ini bertemu kenapa ada kata seperti membalas budi. Tepat ketika Raiden sedang merasa bingung, para pasukan gengis di sekitarnya kembali mengepungnya. Kalan tidak akan bisa melarikan diri. Yodan Kira juga mendesak selangkah demi selangkah, yakin akan kemenangan mereka. Mesya itu juga tahu bahwa terus seperti ini bukanlah suatu pilihan, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Raiden pergi terlebih dahulu. Bam! Terlihat Mesya itu berlutut dengan satu kaki, lalu membuka pintu di bagian dadanya. Seorang pria bertubuh kekar dan berjanggut melompat keluar dari dalam Mesya. Melihat orang ini, Raiden spontan merasa terkejut. Ternyata dia. Bab 1946 jangan menoleh ke belakang. Raiden pergi, tetapi penebang kayu tertangkap. Keduanya berselisih tentang bagaimana cara menangani penebang kayu. Kira sangat marah sehingga ingin membunuh penebang kayu untuk melampiaskan amarahnya, lalu mengambil kepalanya dan kembali untuk melapor kepada Genis Han. Namun, Yodan takut dengan identitas penebang kayu yang merupakan anggota keluarga Holanda dan tidak berani asal menyentuhnya, karena takut akan memancing pembalasan dendam dari lebih banyak murid keluarga Holanda. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Kira tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka menangkapnya dengan susah payah jika dilepaskan, bukankah kedatangan mereka menjadi sia-sia? Jangan terburu-buru. Yodan melihat ke arah pelarian Raiden dan berkata dengan tenang, bocah itu belum bisa lari jauh, kita bisa menggunakan nyawanya sebagai ancaman untuk memanggil bocah itu kembali. Oh! Kira mengerti maksud Yodan, tetapi tetap berkata dengan khawatir, bagaimana jika dia tidak kembali. Tidak akan Yodan berkata dengan percaya diri, bukankah ada teman Raiden yang lain di sini? Dengan begitu banyak sandera, aku tidak takut dia tidak kembali. Begitu kata-kata ini dilontarkan, baik penebang kayu ataupun Edgar dan yang lainnya sontak terkejut. Jelas, negara juga ingin menyandera mereka dan memaksa Raiden kembali. Terlebih lagi, dengan sifat Raiden, dia pasti tidak akan mengabaikan mereka dan mungkin akan benar-benar kembali. Licik Edgar dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Saat ini, negara galar belum benar-benar berjanji untuk melindungi mereka. Jika negara Cugo mengambil tindakan, mereka semua akan menjadi tahanan. Bunuh aku jika kamu beranil penebang kayu juga merasa sangat tidak senang. Menggunakanku sebagai sandera, kemampuan macam apa ini? Yodan tersenyum dan berkata, mudah untuk membunuhmu, tetapi orang yang hidup seringkali lebih berguna daripada orang mati. Sebelum dia selesai berbicara, Yodan menarik nafas dalam-dalam dan perutnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, seolah-olah dia sedang hamil. Dia tampak seperti seekor katak yang menggembung dan terlihat sangat lucu. Namun, detik berikutnya, Yodan mengucapkan kata-kata nyata dan mewujudkan kata-katanya. Kata-katanya seperti berubah menjadi deretan kereta api dan melaju ke arah Raiden. Meskipun Raiden sudah berlari jauh dan tidak dapat dikejar untuk sementara waktu, Yodan menggunakan suara konkret untuk segera menyusulnya dengan kecepatan yang mendekati cahaya. Dalam sekejap mata, Raiden yang berlari dengan liar ke depan sudah menerima pesan ancaman dari belakang. Raiden, kamu diberikan waktu 10 menit, segera kembali dan serahkan tungku 9 provinsi dengan patuh, lalu kita akan berpisah. Jika tidak, orang-orangmu, serta penebang kayu yang menyelamatkanmu, semuanya akan mati karenamu. Setelah 10 menit, kami akan membunuh satu orang setiap detik sampai kami membunuh semua orang di sini, lalu kami akan pergi ke Akademi Namayan untuk menangkapmu. Jangan ambil risiko kami tidak sedang bercanda denganmu. Mendengar ini, Raiden langsung terkejut. Orang-orang di belakang akan terlibat oleh dirinya. Ini juga merupakan hal yang paling dikhawatirkan Raiden. Dia tidak menyangka bahwa negara Cugo begitu tercela, bahkan akan mengambil tindakan terhadap semua orang. Dalam kepanikan, Raiden juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebab, Mesya ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, melainkan berjalan sendiri. Sekalipun Raiden ingin berbalik dan kembali, dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Pada saat Yarik sama, Raiden juga tahu bahwa meskipun dirinya kembali, itu tidak akan membantu sama sekali. Namun, dia bisa menggunakan tungku untuk menukar semua orang. Heist tampaknya memang lemah dan tidak bisa mempertahankan tungku ini. Faktanya, Raiden sudah siap untuk menyerahkan tungku sembilan provinsi. Namun, pada saat ini, suara penebang kayu terdengar seperti komunikasi yang terputus-putus di dalam Mesya. Jangan menoleh ke belakang, teruslah bergerak maju. Orang-orang itu takut pada keluarga Holanda dan tidak berani mengambil tindakan. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan dimaksudkan untuk menakutimu. Jangan tertipu. Bab 1947 murid keluarga Holanda Menghadapi Mesya yang menerobos pengepungan dengan paksa, meskipun pasukan gengis telah berkumpul kembali, mereka tetap tidak bisa menyusulnya. Namun, penebang kayu yang tertinggal dan kehilangan mecanya dengan cepat dikepung oleh pasukan. Meskipun kekuatannya tidak berada di bawah Kira dan Yoh, jumlah lawannya terlalu banyak dan penebang kayu akhirnya berhasil ditangkap. Meskipun hasil ini tidak memuaskan, Edgar dan yang lainnya tetap sangat lega karena melihat Raiden berhasil meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Dewa perang Raiden, berhati-hatilah di sepanjang jalan, semoga akan ada hari di mana kita bisa bertemu lagi. Edgar memperhatikan Raiden pergi dan berdoa di dalam hati, mendoakan keberuntungan Raiden. Sial! Kira sangat marah. Sekalipun menangkap seratus orang penebang kayu, apa gunanya? Yang mereka inginkan adalah Raiden, serta tungku sembilan provinsi di tangan Raiden. Hahaha! Pada saat ini, penebang kayu sama sekali tidak peduli dan tertawa keras. Raiden, terus pergi ke arah timur, ada murid keluarga Holanda kami di sepanjang jalan yang akan diam-diam melindungimu dan membantumu mencapai Akademi Namayan. Kira mendatangi penebang kayu, lalu menendangnya ke tanah dan mengumpat dengan garang, pria kasar. Beraninya kamu melakukan inif. Kamu membiarkan bocah itu melarikan diri, apakah kamu tidak takut karmi akan membunuhmu. Ucapan harus ditepati, perbuatan harus membuahkan hasil, janji harus tulus, tidak mencintai tubuh. Penebang kayu berkata dengan bangga, kami dari keluarga Holanda tidak pernah menyesali perbuatan kami, juga tidak takut akan kematian. Baik! Kira menghunuskan pedangnya dan berkata dengan marah, kalau begitu, aku akan membantumu. Kamu melepaskan Raiden, membuat negara Cugo kami kehilangan tungku sembilan provinsi. Aku akan membawa kepalamu kembali ke genis Han untuk melapor. Sambil berbicara, Kira menghunuskan pedang dan hendak membunuh penebang kayu di depannya. Jangan! Yo yang berada di samping melihat ini dan segera menghentikannya. Orang ini tidak boleh dibunuh. Hem! Kira berhenti dan berkata dengan bingung, apa? Dia merusak urusan penting kita dan pantas dibunuh. Kenapa tidak boleh dibunuh? Aku sangat ingin memotongnya hingga berkeping-keping dengan seribu tebasan. Melihat Kira yang terbawa amarah, Yo buru-buru berkata, apakah kamu lupa bahwa dia berasal dari keluarga Holanda? Murid keluarga Holanda, identitas ini segera membawa Kira kembali ke dunia nyata dari kondisi marah hingga kehilangan akal sehat. Sebab, tidak ada yang berani mengambil risiko akan dimarahi dunia dengan membunuh murid keluarga Holanda. Lebih tepatnya, pada umumnya tidak ada orang yang berani menindak seratus aliran pemikiran. Khususnya keluarga Holanda, jika berani menyentuh seorang anggota keluarga Holanda, seluruh keluarga Holanda akan bertindak untuk membalaskan dendam almarhum. Menurut catatan sejarah, Penguasa Holanda pertama, Orlan Holanda, melakukan perjalanan selama 10 hari 10 malam untuk bergegas ke ibu kota negara Cugo dan berhasil menghentikan gagasan negara Cugo untuk menyerang negara Galar. Sementara itu, Pandra Gong yang memimpin pertempuran awalnya ingin menyingkirkan Orlan, tetapi Orlan berkata, Galar mungkin tidak bisa dilindungi dengan membunuhku, tetapi muridku, Maim, dan 300 prajurit sudah bersiap dengan mesin pertahanan di atas kota Galar. Meskipun aku dibunuh, tetap tidak akan mengatasi masalah. Dalam istilah modern, meskipun kamu membunuhku, negara Galar tidak bisa melindungi kota, jadi bisa diterobos. Namun, muridku, Maim, dan sekitar 300 orang sudah menunggu negara Cugo menginvasi dengan membawa mesin pertahanan kotaku. Sekalipun kamu membunuhku, kamu tidak bisa membunuh semua pelindung negara Galar. Dengan kata lain, jika negara Cugo menindas kaum kecil dan melanggar moralitas, semua murid keluarga Holanda di dunia akan melindungi negara Galar bersama-sama dan melawan negara Cugo. Pada akhirnya, negara Cugo tidak punya pilihan selain membatalkan rencana untuk menyerang Galar dan tidak berani menyentuh Orlan sama sekali. Bahkan, sejak saat itu, status murid keluarga Holanda di negara Cugo makin melonjak, terutama Orlan yang telah menjadi eksistensi seperti dewa. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Holanda, karena jika memprovokasi mereka, mereka benar-benar berani maju bersama. Tidak membunuhnya. Apakah melepaskannya begitu saja? Tanya Kira dengan marah. Bab 1948 jangan menoleh ke belakang. Raiden pergi, tetapi penebang kayu tertangkap. Keduanya berselisih tentang bagaimana cara menangani penebang kayu. Kira sangat marah sehingga ingin membunuh penebang kayu untuk melampiaskan amarahnya, lalu mengambil kepalanya dan kembali untuk melapor kepada Genis Han. Namun, Yo takut dengan identitas penebang kayu yang merupakan anggota keluarga Holanda dan tidak berani asal menyentuhnya, karena takut akan memancing pembalasan dendam dari lebih banyak murid keluarga Holanda. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Kira tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka menangkapnya dengan susah payah. Jika dilepaskan, bukankah kedatangan mereka menjadi sia-sia? Jangan terburu-buru. Yo melihat ke arah pelarian Raiden dan berkata dengan tenang, bocah itu belum bisa lari jauh, kita bisa menggunakan nyawanya sebagai ancaman untuk memanggil bocah itu kembali. Oh! Kira mengerti maksud Yo, tetapi tetap berkata dengan khawatir, bagaimana jika dia tidak kembali. Tidak akan Yo berkata dengan percaya diri, bukankah ada teman Raiden yang lain di sini? Dengan begitu banyak sandera, aku tidak takut dia tidak kembali. Begitu kata-kata ini dilontarkan, baik penebang kayu ataupun Edgar dan yang lainnya sontak terkejut. Jelas, negara Cugo ingin menyandera mereka dan memaksa Raiden kembali. Terlebih lagi, dengan sifat Raiden, dia pasti tidak akan mengabaikan mereka dan mungkin akan benar-benar kembali. Licik Edgar dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Saat ini, negara galar belum benar-benar berjanji untuk melindungi mereka. Jika negara Cugo mengambil tindakan, mereka semua akan menjadi tahanan. Bunuh aku jika kamu berani. Penebang kayu juga merasa sangat tidak senang. Menggunakanku sebagai sandera, kemampuan macam apa ini? Yo tersenyum dan berkata, mudah untuk membunuhmu, tetapi orang yang hidup seringkali lebih berguna daripada orang mati. Sebelum dia selesai berbicara, Yo menarik nafas dalam-dalam dan perutnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, seolah-olah dia sedang hamil. Dia tampak seperti seekor katak yang menggembung dan terlihat sangat lucu. Namun, detik berikutnya, Yo mengucapkan kata-kata nyata dan mewujudkan kata-katanya. Kata-katanya seperti berubah menjadi deretan kereta api dan melaju ke arah Raiden. Meskipun Raiden sudah berlari jauh dan tidak dapat dikejar untuk sementara waktu, Yo menggunakan suara konkret untuk segera menyusulnya dengan kecepatan yang mendekati cahaya. Dalam sekejap mata, Raiden yang berlari dengan liar ke depan sudah menerima pesan ancaman dari belakang. Raiden, kamu diberikan waktu 10 menit, segera kembali dan serahkan tungku 9 provinsi dengan patuh, lalu kita akan berpisah. Jika tidak, orang-orangmu, serta penebang kayu yang menyelarnatkanmu, semuanya akan mati karenamu. Setelah 10 menit, kami akan membunuh satu orang setiap detik sampai kami membunuh semua orang di sini, lalu kami akan pergi ke Akademi Namayan untuk menangkapmu. Jangan ambil risiko. Kami tidak sedang bercanda denganmu. Mendengarin, Raiden langsung terkejut. Orang-orang di belakang akan terlibat oleh dirinya. Ini juga merupakan hal yang paling dikhawatirkan Raiden. Dia tidak menyangka bahwa negara Chugo begitu tercelah, bahkan akan mengambil tindakan terhadap semua orang. Dalam kepanikan, Raiden juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebab, Mesya ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, melainkan berjalan sendiri. Sekalipun Raiden ingin berbalik dan kembali, dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Pada saat yang sama, Raiden juga tahu bahwa meskipun dirinya kembali, itu tidak akan membantu sama sekali. Namun, dia bisa menggunakan tungku untuk menukar semua orang. Heist tampaknya memang lemah dan tidak bisa mempertahankan tungku ini. Faktanya, Raiden sudah siap untuk menyerahkan tungku sembilan provinsi. Namun, pada saat ini, suara penebang kayu terdengar seperti komunikasi yang terputus-putus di dalam Mesya. Jangan menoleh ke belakang, teruslah bergerak maju. Orang-orang itu takut pada keluarga Holanda dan tidak berani mengambil tindakan. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan dimaksudkan untuk menakutimu. Jangan tertipu. Terima kasih.